Sementara Event pacuan kuda yang diselenggarakan oleh Polres Sumbah Barat Daya Resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sumbah Barat Daya Martin Christian Taka pada Rabu 15 Juni 2022 Di lapangan Obacalo, Desa Karuni, Kecamatan Lura Dalam event ini akan diikuti 194 kuda pacuan yang berasal dari berbagai wilayah kecamatan di Sumba Baradaya. Bahkan, ada beberapa yang berasal dari luar Kabupaten Sumba Baradaya. Wakil Bupati Sumba Baradaya, Martin Christian Taka mengatakan, pacuan kuda merupakan bagian kehidupan masyarakat yang sejak turun-temurun diwariskan oleh para pendahulu. Sehingga, sampai saat ini turut memberi dampak terhadap pengembangan usaha peternakan rakyat di daerah. Baik dari nilai ekonomi, budaya, pariwisata, persahabatan, maupun nilai prestasi. Wabup SBD menyebut, event pacuan kuda menjadi salah satu persona wisata budaya yang menarik perhatian banyak pihak dan terutama kalangan pecinta kuda pacuan. Hadirin yang saya hormati, event seperti ini menjadi salah satu persona wisata budaya yang menarik perhatian banyak pihak dan terutama kalangan para pencinta kejuran berkuda. Terlebih, ajang ini juga memperlembahkan kuda-kuda tangguh berkelas dari Sumba Baradaya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan bahkan juga diikut-ikut dimediakan oleh keberadaan suara-suara kita dari Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Kupang. Turnamen pacuan kuda yang melibatkan beberapa daerah Kabupaten ini menurut Wabup SBD juga menjaga ajang silaturahmi. Sebagai wisata budaya, pemerintah SBD berharap agar menjadi event tahunan yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Guna mewujudkan mimpi itu, pemerintah daerah akan mendukung dan terus meningkatkan fasilitas lapangan pacuan kuda di Kecamatan Lohra. di Kecamatan Lohra. di Kecamatan Lohra.